Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status keluarga negaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Arjandra Tahar dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arjandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terbukti memiliki dua keluarga negaraan Arjandra Tahar akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri ESDM Mencetak rekor, Menteri dengan masa tugas terpendek hanya 20 hari Ya, Arjandra Tahar dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said 27 Juli lalu Belakangan diketahui ia memiliki paspor Amerika lewat proses naturalisasi pada Maret 2012 Otomatis, Arjandra kehilangan status WNI sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilantik menjadi pejabat negara Presiden menunjuk Menko Maritim Luhut Bin Sar Panjaitan untuk menggantikan Mulai hari ini bertugas sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM